Selamat datang di Minecraft 100 hari, tapi kita di dunia One Piece. Dimana di dunia One Piece ini berisi 4 bagian yang saling berperang. Yaitu Bajak Laut, Angkatan Laut, Bandit, dan Revolutionary. Jadi, kali ini aku akan menjadi Bajak Laut dan aku akan menjadi Luffy di topi jerami. Dengan tujuan menjadi Raja Bajak Laut di dunia One Piece ini. Dan, yang pasti, di mode Hardcore. Ya, tanpa pasi-pasi kita langsung ke videonya. Let's go! Hari ke-1 sampai hari ke-3. Aku spawn di halaman yang luas. Dan, tiba-tiba, aku disuruh pilih ingin menjadi apa. Apakah ada pilihan menjadi kaya? Karena aku ingin menjadi Raja Bajak Laut, jadi aku memilih Bajak Laut dan sebagai human. Serta skill-ku, aku pilih tinju, seperti Luffy. Karena Luffy ini suka makan, jadi aku mencari daging terlebih dahulu. Ya, aku juga suka makan sih di real life. Lalu, aku menembang kayu dan menambang batu untuk perlengkapanku. Aku looting di tower ini dan tiba-tiba tubuhku menjadi lemah. Ternyata, aku memegang peluru dari batu laut. Ya, jadi aku buang saja. Dan, aku melanjutkan mining. Aku mempelajari skill-skillku. Dan, disini, aku mencobanya. Sangat keren. Dan, aku bertemu dengan trader. Pengen beli, cuma miskin. Oh ya, aku kan Majalau. Ya, aku rambung saja. Kemayang. 19 beri. Aku melanjutkan mining untuk menghubungkan airan. Dan, membakarnya. Sambil menunggu, minum sake dulu. Meminum sake, membuatku menjadi mabuk. Malah kayak DJ ini. Karena di real life, aku juga ikut mabuk. Karena melihatnya. Jadi, aku pilih tidur saja. Hari keempat sampai hari ketujuh. Setelah bangun, aku membuat tools dan amor dari airan. Lagi AFK. Menunggu airan masak. Disampai di sama bandit. Badannya besar. Dan, serangannya lumayan sakit. Membuat darahku menjadi setengah. Karena darahku setengah. Jadi, aku keluar untuk mencari makan. Lalu, aku bertemu bajalaut. Yang membawa pentungan. Mirip pedang kisame. Yaitu, samehada. Aku bertemu dengan pedagang untuk angkatan laut. Dan, dia mengatakanku sampah. Lanjut, aku berjalan dan dihandangi oleh angkatan laut. Ya, aku hajar saja. Aku penasaran dengan pulau langit. Aku ingin ke atas sana. Jadi, aku mengumpulkan dan mulai membajat ke pulau langit. Sampai ke pulau langit, aku langsung bertemu dengan pedagang di sana. Dan, aku menyesal ke atas sini. Karena tidak ada apa-apa. Aku hanya mengambil buku. Karena, aku memakam buah iblis. Dan, tidak bisa berenang. Jadi, aku membuat alat penampasanku. Yaitu, pintu. Aku bertemu kapal pajak laut. Pertamaku. Saat aku mau naik. Malah aku kepleset jatuh. Dan, menyelam. Untung ada pintu. Dan, sekarang. Bagaimana cara naiknya? Aku memutar otak dan menemukan cara. Walaupun boros kayu. Dengan cara membuat jalan dari kayu. Hingga aku menggapai kapalku. Akhirnya. Aku mengincahkan kaki di atas kapal ini. Dengan perjuangan. Yah, tentu saja. Rutinitasku. Maling. Dan, Karena barang yang tidak bagus. Aku mengalahkan semua bajak lautnya. Aku suka kumismu. Aku bertemu dengan senseiku. Dan senseiku memberikan pelatihan kepadaku. Supaya aku mendapatkan skill baru. Jadi, kerjaanku sampai hari ketujuh. Hanya meninju hewan-hewan. Dan, orang sampai mampus. Akhirnya, latihan pertamaku selesai juga. Hari ke-8 sampai hari ke-14. Aku memperanikan diri untuk menjalan-jalan laut sendirian. Yang sangat berbahaya. Karena ada banteng laut. Yang bisa menghancurkan kapalku. Dan mentenggelamkanku. Aku bertemu pulau lainnya. Dan disini ada tower. Kincir angin. Dan ternyata ini markas villager. Aku melawan mereka. Sampai mengaktifkan gear 2 ku. Dan, Aku hampir mati. Dan gear 2 ini membuatku menjadi lemes. Setelah menggunakannya. Tetapi, aku bertemu dengan senseiku. Jadi, aku melapor latihan yang sudah kuselesaikan. Dan masuk ke latihan selanjutnya. Yaitu membunuh dengan menggunakan skill suplek. Supil obat kah? Ya, obat matian. Setelah ternagaku pulih. Aku memasuki tower tersebut. Dan mengambil barang-barangnya. Yang isinya. Menjadikan. Dan aku lanjut menyelesaikan latihanku. Akhirnya, Bonti pertamaku keluar. Dan, Bontiku 1227 beri. Ya, lumayan. Di atas chopper. Dan aku lanjut menyelesaikan latihanku. Dan, Ini dia banting laut. Yang aku bicarakan. Penenangnya cepat. Dan serangannya sakit. Karena kalau aku di dalam air. Aku menjadi lemah. Aku bertemu lagi dengan pendagang. Yang menjual baju Luffy. Dan juga. Kapten baju labut. Ingin beli. Cuman. Uangku baru. 483 beri. Ya, jadi aku tunda dulu. Aku melihat. Ada bangkai kapal. Kalau hoki. Aku bisa mendapatkan peta harta karun. Tetapi disini gak ada. Mereka. Lalu aku bertemu satu lagi. Tetapi ini di bawah laut. Jadi, Aku beranikan diri. Untuk menyelam. Dan, Aku tidak sia-sia. Karena aku mendapatkan petanya. Dan, Sekarang bagaimana cara naiknya? Ya, aku naik dengan cara perlahan-lahan. Dengan pintu. Sampai aku mengapai kapalku. Dan lanjut mencari titik harta karun. Yang dikuburkan. Sampai ditanda X. Aku mulai menggali dengan gear 3 ku. Untuknya cara ini berhasil. Tetapi, Aku tidak mendapatkan peti. Yang berisi buah iblis. Jadi, Aku lanjut perjalananku. Dan, Aku menemukan pulau salju. Aku melihat ada rumah Marcus Villager. Jadi, Aku basmi semua. Dan, Dan menjadikan rumah ini jadi pesku. Merepikan inventory. Kedalam chest. Dan, Memajang bontiku. Oh iya. Bontiku naik. Jadi, 1800. Aku bertemu dengan kuda laut. Dan, Aku kira bisa ditunggangi. Ternyata tidak. Apakah kita harus menemak ke saddle? Kayak kuda. Karena, Aku selalu, Aku bunuh saja. Maaf. Lalu, Aku bertemu waiston. Ini sangat berguna. Untuk teleport. Saat aku pergi menjelajah jauh. Aku meletakkan waiston di rumahku. Supaya, Saat menjelajah jauh. Kalau mau pulang sebentar. Lebih gampang. Dan, Aku ubah namanya menjadi home. Lanjut, Aku menjelajah. Dan, Bertemu rumah besar. Seperti kerajaan. Mungkin ini, Marcus Villager. Cuman, Aku belum kuat. Jadi, Aku lewati saja. Saat aku jalan. Aku malah bengong. Dan, Kepleset. Kedalam air. Ini rasanya menjadi Luffy. Kalau kelelep air. Halo. How are you? I am under the water. Please help me. Di hari kelima belas. Aku menemukan kapal angkatan laut. Dan, Aku mencoba menaiknya. Ternyata, Ini kapalnya sangat besar. Dan, Aku mulai menghajar angkatan laut. Yang mulai menyerangku. Aku sempat kepleset. Kebawah. Main, 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 main. Dan, Disini lebih ramai. Aku takut dipukul. Jadi, Aku keburu-buru naik. Aku menghabiskan terlebih dahulu. Yang di atas. Dan, Mengambil isi chestnya. Dan, Aku mendapatkan test cover. Yeay, Aku jadi anak scorer lagi. Dan, Aku berhasil membangkitkan Haki auraku. Aku memberanikan diri Untuk kebawah. Untuk mengalahkan mereka semua. Lalu, Aku merampung isi chestnya. Setelah selesai, Aku kembali ke kapalku. Aku mencoba menggunakan banting laut. Supaya tidak diserang. Malah, Aku salah menggunakan skill. Jadi, Aku terjatuh. Kedalam air. Dan diserang sama banting laut. Aku kabur. Dan menggunakan pintu. Supaya, Nafasku tidak habis. Aku menyerang banting laut. Supaya, Aku bisa selamat. Dan naik ke atas. Cuman ini sangat sulit. Dan akhirnya, Dia mati juga. Aku naik ke atas. Dan akhirnya, Aku mengambil kapalku. Lanjut. Aku menembang kayu, Karena kepersediaan pintuku mulai habis. Dan, Bontiku keluar lagi. Kali ini, Naik menjadi 3.800. Aku mengetes haki auraku. Ternyata ini bisa melihat makhluk hidup. Dan ketembus tembok. Aku lanjut menjelajah lautan. Dan mencari titik harta karun. Yang berada di peta. Yang aku dapat sebelumnya. Dan aku mulai menggali dengan menggunakan gear 3 ku. Dan tetap aku tidak mendapatkan peti buah iblis. Aku bertemu lagi kapal baju laut. Dan akhirnya, Aku mendapatkan peti yang berisi buah iblis. Dan sekarang, Aku terjebak di kapal ini. Dengan dikelilingi batin laut. Jadi, Aku berhati-hati Mengalangkan mereka. Baru aku bisa turun Ke bawah air. Aku pulang ke rumah. Dan meletakkan bauti baruku. Dan membuka peti. Ternyata, Butuh kunci. Padahal aku sudah kesenangan membuka peti. Eh, Ternyata kuncinya bisa dibuat. Dengan 3 golingon. Dan aku langsung membuatnya. Langsung membuka peti. Wadon tersebut. Aku mendapatkan goe-goe Nomi. Tapi aku tidak tahu. Goe-goe Nomi ini, Kalau di anime, Milik siapa? Oh iya, Aku belum kasih tahu ya. Jadi di dunia ini, Memiliki 3 jenis peti. Yaitu, Wadon, Silver, Dan Gold. Semakin tinggi tingkatannya, Semakin bagus kita dapat Buah iblisnya. Di hari ke-18, Aku mining untuk mencari diamond, Supaya ketahananku lebih kuat. Hei hei. Kau cek bapak. Kau cek bapak. Setelah mining, Aku keluar dan menemukan Wadon box lagi. Dari rumah zombie drowner. Dan aku mampir yang berada di bawah air, Cuman gak ada peta hata karun. Jadi aku naik, Dan, Paket bontiku, Keluar lagi. Kali ini, Kali ini bontiku naik, Jadi 6.300. Ya, Lumayan. Bisa beli ST. Jadi aku pulang, Dan memajang bontiku. Dan membuka, Wadon box, Aku mendapatkan, Noronoronomi. Noronoronomi ini, Kalo gak salah, Pemilik, Yang ngeselin itu gak sih? Jadi aku sudah memiliki, Dua buah iblis. Oh ya, Aku sempat mencuri cannon, Dari kapal angkatan laut. Dan, Aku ingin mencobanya. Tetapi, Gak bisa. Aku sangat kecewa. Aku sudah mencobanya, Pakai flint, And steel, Dan torch. Tetapi tidak bisa juga. Ini sangat mengecewakan. Aku laju menjelajah, Dan bertemu dengan rumah. Aku bertemu dengan sensei, Dari pengguna Backlack. Kayaknya sensei Sanji. Oke. Depan sini ada barang gak? Kau ngelawan? Aku sakit. Tidak, 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 Ini kau tempat luas. Tidak, Dan tiba-tiba bontikku keluar lagi. Lalu pedagang muncul, Dan aku membeli baju Frankie. Lalu aku mencoba memberan ikat diri melawan Backlack. Dan aku berhasil mengalahkannya. Tidak mau ngajarin aku kan. Sanji marah gak ya? Aku memasuki rumah monster, Dengan tujuan mencari item. Yang bagus, Tetapi itemnya sampah. Dan tiba-tiba aku jadi mabuk. Dan pemanaganku gelap. Ternyata aku memakai aura hakih terlalu lama. Jadi aku menedep di pojok sampai pusingku hilang. Yah, malah pusing lagi. Di hari ke-24, Aku baru tahu kapal bisa dipasang hornens. Ini membuat kapal kita menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dan aku langsung mengetesnya. Yah, cepat! Dengan ini, bateng laut tidak bisa mengejar kita. Aku mencari peta harta karun. Dan loading. Yah, belum dapat. Buah iblis lagi. Dan aku bertemu patung ember batu. Karena ada lapis lazuli, Ya, aku ambil saja. Gratis! Lalu aku melihat balon udara. Jadi aku penasaran. Dan aku naik untuk mengeceknya. Dan ternyata ada chest. Dan ada TNT. Dan aku tidak menyadarinya. Untuk tidak mati. Di dekat balon udara tersebut, Ada sebuah desa dan rumah besar. Di desa ini, Ada braving stand. Ini berguna untuk membuat Quotion Water Breathing. Supaya aku bisa berdafas di dalam air. Aku menambahkan peta harta karun lagi. Dan keseharianku menghajar orang-orang. Karena membuat Water Breathing butuh nether ward. Jadi, aku bertujuan Pergi ke nether Untuk mencarinya. Dan aku mulai mencari Obsidian. Membuat portal. Dan aku pun mulai mencari Di nether. Tidak makan waktu lama, Aku langsung menemukan Nether Fortress. Dan aku langsung mencari Blastrood dan nether ward. Setelah selesai, Aku pulang. Dan I've got fishing. Karena membutuhkan Ika Bantle Untuk membuat Potion. Yah, I've got bentar. Tidur dulu enaknya. Ya, AFK bentar. Selamat 2 hari. Aku baru sadar, Ternyata skill 4 ini Sangat membantuku Jika ingin kabur. Dan membuat kita Melompat lebih tinggi. Dan aku menghabiskan waktuku Membuat Water Breathing yang banyak. Dan aku membuat tempat engine Buat aku semakin kuat. Dan aku lanjut Perjalananku. Aku bertemu kapal baju laut Yang sudah hancur. Lumayan, Ada qualnya. Karena kasihan Mereka terdampar. Aku bunuh saja semuanya. Aku sangat baik. Aku menempat ke golden box Dari hantar karung. Aku menempat ke tolton Dari tower ini ya. Aku menemukan Monumen Seperti tempat battle Cuma Kayaknya disini Gak ada apa-apa. Jadi aku lewati saja. Dan Aku menemukan Satu balon udara lagi. Kali ini Aku tidak mau Terkena Pranknya. Jadi aku Gali lewat atas. Aku baru tahu Pesahabat ini juga Ada lootingnya. Dan bisa menambahkan Peta harta karun. Aku bertemu kapal Angkatan lalu lagi. Ya Pasti aku jitak semuanya. Cuma disini Yang bagus Cuma dapat cola Kesukaannya Frankie. Hari ke-38 Sampai hari ke-50 Sebenarnya Pakai kapal ini Ada enaknya sama tidaknya. Tidak enaknya Kalau mau naik kapal yang lebih besar Agak susah. Karena Kapal ini maju terus Dan susah pasang blok. Ini malah kepleset. Dan semenjak pakai water breathing Aku naik bisa pakai slab. Ya Ini menghemat kayu ku. Di pertengahan menuju hari ke-100 Aku hanya mencintai orang Dan looting dari balon udara Dan pesawat-sawat yang ada. Dan semenjak aku pulang ke rumah untuk membuka golden box yang aku dapatkan dan aku mendapatkan yami yami no mi ini kalau gak salah punya yang paling ku benci di hari ke-40 karena aku kabut aku ingin mencoba halemodo ya aku ingin mencoba bertaruh dengan keadaan mabuk sumpah ini pusing banget oh my god betar 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 aku aku kuat aku tidak mau lagi melakukan hal ini aku ingin mencari senseiku jadi aku ingin kembali ke tempat sepahun awalku dan aku mulai perjalananku di dalam perjalanan aku bertemu dengan kuda laut lagi dan kali ini aku membawa sedul cuman tetap gak bisa sedih enakan enakan bawa kuda laut seperti luffy di dalam perjalanan aku menemukan jamu besar dan isi chestnya kalau aku menemukan patung mati besar pasti ada harta karunnya ternyata benar cuma isinya apas naik ke balun udara ya isinya sedih juga sih akhirnya aku sampai ke titik awal aku spam cuman disini aku tidak menemukan senseiku jadi aku jalan-jalan dan menemukan pesawat lagi mengacurkan rumah tower buat dicuri hartanya dan aku mendapatkan satu peta harta karun dari pesawat di hari ke-47 aku bersadar ternyata doriki ini penting semakin tinggi doriki semakin kuat aku dan doriki ini dapat dari mengalahkan orang-orang aku menemukan satu tower penjaga lagi dan isi chestnya banyak sakit dan tiba-tiba aku diserang sama kapten dari akata laut yang serangannya sangat sakit terima kasih telah menonton! 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 Saya bantu ikut keluar lagi dari sekian lama dan sekarang naik menjadi 13000 aku mampir lagi ke pulau langit cuman sama saja tidak ada apa-apa cuma ada isi satu wortel aku pulang ke rumah dan memanjang bontiko yang sudah mencapai 14.000 Ya sampai detik ini aku membuat perkembangan diriku sangat pesat walaupun banyak rintangan yang aku hadapi untuk menggapai cita-citaku Tapi aku bersyukur bisa survive sampai hari ini dan masih panjang perjalanan kita untuk menjadi Raja Bajak Laut Semoga kita berhasil untuk menggapai tujuan kita Terima kasih telah menonton